Halo semuanya, kali ini edisi vlog pergi ke turnamen lagi ya Kali ini di acara pameran komputer dan teknologi yaitu event Yogyakomtek Acaranya di Jogja Expo Center dari tanggal 21 sampai 25 September 2024 Aku datang di hari pertamanya ya, tanggal 21 Dan bertepatan sama pas si ISO Speed juga mampir ke Yogyakarta disini Tapi kita bakal fokus ke acara turnamennya disini ya Aku ikut turnamen Tekken 8 disini bersama beberapa teman-teman komunitas Solo ya Baru datang aja udah ramai banget ini malahan Banyak banget yang jualan komputer, spare part, dan lain-lain Disini sambil nunggu turnamen dimulai, aku sempati jalan-jalan keliling di Jogja Expo Center ini Ternyata ada beberapa brand komputer yang pakai Tekken 8 buat showcase Ya lumayan buat pemanasan dan latihan, serta main kasual juga Lumayan asik, sambil istirahat juga ketemu teman-teman komunitas khususnya anak-anak Faijo Jogja Sambil bincang-bincang seru dan asik Dan juga aku ketemu banyak teman lama disini Turnamen Tekken 8 akhirnya dimulai setelah menunggu dan daftar ulang Langsung sengit banget Disini aku juga ikut turnamen dengan posisi di bracket atas Dan masih dengan mainku yaitu Horang Yang sayangnya karena aku udah lama gak nyetok Tekken 8 selama 2 minggu Aku cukup kesulitan menghadapi Yoshimitsu disini Berkali-kali kena flash dan serangan pedang orbitalnya Jadinya aku serba kaget disini Full videonya aku taruh di deskripsi ya Mau gak mau aku jadinya turun ke lower bracket Ya cukup kecewa sih Sambil menunggu liat-liat dulu beberapa teman yang masih bertanding disini Kelihatan banget sih levelnya udah beda jauh Cukup banyak kenalanku yang masih melaju ke ronde berikutnya Masuk ke lower bracket lagi Aku bertemu lagi player Yoshimitsu Meski sudah bisa adaptasi Mentalku hampir kacau karena diacak-acak oleh flashnya Meski sempat menang satu set Tapi pada akhirnya Dia berhasil comeback Tersingkir juga deh akhirnya Ya apa boleh buat Karena turnamen masih berlanjut Coba deh ke boot komputer yang lain Kebetulan ada challenge dan hadiah gratis Ya setidaknya meski gak menang turnamen bisa bawa pulang sesuatu disini sih Terima kasih MSI Kegiatan selain Tekken 8 disini juga ada banyak sih Bahkan ada turnamen kayak Mobile Legends Valoran Hingga Lomba Speedpan Semua aspek teknologi banyak banget deh disini Masuk fase istirahat Main-main lagi sama anak Faijo Disini kita main Street Fighter VI Game terbaik dengan pendaftar EVO paling tinggi di tahun ini Eh ada boot komputer lain yang mainnya Street Fighter V Pakai arcade stick 8-bit doll lagi disini Asik bener Saatnya masuk ke top 8 Bracketnya cukup sengit kali ini Penontonnya juga rame karena disiarkan lewat layar besar disini Jadinya keliatan banget sih Dan turnamen ini juga di live-in oleh Panitia Jadinya teman-teman bisa lihat full matchnya di replay live tersebut Match pertama ada temanku Sandai melawan Bang Move On Pertarungan yang cukup sengit buat sobatku Sandai yang pake Lars Tapi sayangnya cukup kewalahan dengan brain furynya Bang Move On Mas Eka U Las juga sejauh ini lancar-lancar saja dalam match Karena uniknya yang dipake sejauh ini malah Sahin Bukan King seperti pada umumnya Masuk ke Winner's Final Bang Move On dan Mas Eka Las dipertemukan Pertarungan yang cukup sengit sampai Bang Las harus ganti King ke Sahin Tapi pada akhirnya Malah dapat lower juga deh Berlanjut lagi disini Temanku Sandai yang masih di bawah Ternyata punya tantangan sendiri karena harus melawan pemain Zavina Yaitu Butters yang lihai Cukup merepotkan sekali Butters sebagai pemain Zavina masih lanjut dan melawan pemain Eddie yaitu Dumb Face Mereka juga sengit karena saling balas-membalas sampai aduh perfect Cukup sengit dan keras di bagian loser semifinal Keras banget Tapi pada akhirnya usir Zavina tersebut harus melaju ke babak selanjutnya Dan bertemu dengan Uwu Eka Las Dan cukup panas disini Eka Las cukup unggul dengan permainan Kingnya Sampai si Butters berganti dari Zavina ke Leo Tapi Akhirnya babak Grand Final Pulis kembali ke atas bertemu dengan Move On Tapi ternyata Move On mengganti mainnya ke Steve Fox Untuk permulaan Mas Eka pakai King lagi untuk mencari celah melawan Move On Tapi cukup sulit sampai Bang Las balik lagi pakai Sahin Sampai terjadi pertarungan yang sengit sekali Akhirnya kemenangan berhasil dirai oleh Bang Move On Benar-benar dah top player Jogja ini Keras banget Jadi gimana perasaannya? Jadi masih ada perasaan berendek Aneh Gege Well itu dia keseruan ikut turnamen Tekken 8 dan lihat-lihat komputer disini Jadi pengalaman dan motivasi baru untuk bisa jadi lebih baik Apalagi setelah melihat perjuangan teman-temanku yang ikut turnamen juga kali ini Sekalian juga buat referensi untuk rakit PC-nya Jadinya cukup banyak catatan spek buat ditabung Untuk membantu kualitas streaming dan konten yang lebih baik Jangan lupa ada link di bawah juga ya guys Jangan lupa like, komentar, subscribe, serta share video ini buat yang suka fighting game Aku Hanu disini Sampai jumpa di video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax